oke ini dia dalamnya tegak 20i sport improvement tahun 2022 ya dia bahan sini soft touch premium kuncinya seperti ini panel hitam biasa ya bukan yang ada panel silvernya begitu dan bukan ada emblem M disini karena bukan M sport ketika di ACC on karena masih di showroom mode cuma keluar begitu aja ya tadi kelihatan sekilas untuk jadi kanan ini RPM sama Hai kecepatan berlawan arah di tengah bisa taruh informasi banyak di kanan juga ada informasi dari tombol BC sini sini dia ada high beam sudah auto juga ada manual juga sama scene setelah pedal untuk menurunkan di kanan dia ada saklar wiper wiper disini Hai auto ya bisa bisa terlalu waktu juga setelah pedal slip untuk menaikkan ini tampilan dari setirnya pengaturan teteskopik jauh banget khasnya seri tiga ya ergonomis bikin ada terus kontrol akhirnya ya dan di kanan ini ada untuk Bluetooth telepon ini sama ada steering switch ada airbag juga sisi driver lanjut di sini ada midspeaker bansi soft touch ini dia iDrive nya layarnya dia udah iDrive 7 teknologi ada tambahan intelligent safety ya di sini ya serta reverse assistant sama park assist juga ada sama gesture untuk smartphone connection dia juga sudah wireless ya situ kemudian kisi-kisi AC sini bisa dibuka-tutup ini tengahnya layar untuk AC nya dan bisa diatur arah semburannya di bawah dual-zone ya untuk AC kiri-kanan bisa sudah sendiri-sendiri arah semburan juga sendiri-sendiri yang gabung masih fanspeed doang front sama red fogger juga ada sendiri-sendiri di sini open close air udah digital ini menunya untuk tampilin di iDrive sama Max AC ini ada shortcut untuk iDrive kemudian ini ada untuk maju-mudian lagu serta shortcut volume dan untuk radio di sini ada wireless charger ya ada gambarnya di sini telepon Hai serta tengahnya juga tutupannya dia black glossy dengan dua buka folder serta USB ada power motor juga di samping sini dia soft touch ya ini dia terus transmisinya 8-speed steptronic sini ada stability control ini tepak asis ada instastop tome instastop sama mode berkendara pak elektrik sudah autohode ada mode manualnya juga ya di sini dan pengen dipencet unlock di samping sini di sini ada untuk tuas iDrive armrest empuk soft touch ketika dibuka dibawahnya ada tempat penyimpanan sama lampu serta USB-C untuk nge-charge gadget lanjut di sini seatbelt fix ya rapid tutup cover headrest ada sisanya adjustable manual serta bisa maju mundur ini ada tombol di samping bahan jok kulit ya sini ada light support bisa dipanjangkan secara mekanikal laci pembukaan sudah soft opening dengan backlight empuk ya ini dibawah ada ambient light bisa diganti-ganti warnanya sini black glossy di atas bahannya soft touch dari bagian depan-depan nih pilernya dengan airbag handgrip sini mulai trik visor kiri lengkap dengan vanity mirror dan lampu serta cardholder di atas ini ada lubang ambient light dua sandroof yang belum ada 320i serta lampu bisa salah satu aja atau dua-duanya di sini nah itu sepienteng auto dimming visor kanan juga lengkap dengan vanity mirror dan lampu serta card shoulder tetap dikasih handgrip nilai otoridor trim sekarang kita lihat keluar di auto-down ya sini ada segitiga juga untuk blindspot monitoring gambarnya nah itu dan auto-up dengan sensor jepit ini layout dari door trim untuk bahan di sini soft touch ya di atas soft touch amelis juga soft touch di bawahnya juga soft touch jadi full soft touch satu door trim ada Twitter audionya hi-fi biasa belum haman cardon ada dua bawah memory sheet door handle ganis plum sama power door lock di bawah ada elektrik melektri track dan sini dia auto ya serta dengan window lock di bawahnya ini speakernya ada ambian light juga ini untuk buka power tailgate di belakang kanan udah elektris sini ada bottle holder sama door pocket lampu di pintu di sini ngumpet di bawah pengaturan jok sisi driver sini elektris ya pedalnya di sini dia juga modal tandem organ dan ada tombol untuk kecilan dibaliknya ada footrest di pojok kap mesin tarik dua kali ciri khas BMW nah ini ada ambian lightnya laci pembuka sudah soft opening dengan lapis bulu juru sini ada untuk dimer sudah mau dipencet ya lengkap dengan fog lamp depan belakang di sini sama lampu emergency kiri kanan lengkap untuk punya klakson kayak gitu bunyinya Hai untuk masuk ada smart key di sini model sentuh Hai ya segitiganya untuk transport monitoring karena udah ada intelligent safety tolong kira seberapa tinggi karena di sedan supaya nikungnya enak velg juga beda ya udah nggak kayak yang dinamik dia model paling banyak begini tutan polis Hai dan depan cakram sini merek bannya hankuk Hai untuk profil bannya 22545 R18 kita lihat ke lampunya Hai untuk lampu dia masih kayak yang dinamik ya dibawah daerah L lampu utamanya LED projector b-beam yang di dalam tuh hiasan yang diatas Nissan sudah sudah LED dibawah tetap ada fog lamp LED sama Hai Connor sensor lengkap ya 6 di depan sampai kucuk juga situ Hai ini sudah aktif shutter grill Hai untuk mesin Hai 2000cc 4 silinder dengan turbo ya kalau 330i sampai 258 400nm yang ini nggak sampai segitu hai 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 ke mesinnya Hai tampilannya sudah hidrolis juga pembukaannya dan belum dikasih peredap Hai cuma paling ke depannya bibirnya udah rapi ya Hai saya tetap dulu awasnya pakai earphone Hai nih tampilannya dari depan secara overall Hai Nah itu hai 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 windowlendnya Chrome Hai kemudian ada sen juga di spion minimalis segaris gitu aja Hai jadi pembeda di atas belum ada sunroof-nya Hai ini ya sosoknya Hai masuk depan juga ada akses marki di sini Hai pengaturan jok sisi perempuan depan juga elektris belum ada tombol langsung tematin airbag sisi perempuan depan ini lalu tersebutnya di sisi perempuan depan Hai ada pembelan karpetnya juga ya di belakang juga ada semakki setiap pintu ini layout dari door trim untuk bahan soft-touch panel soft-touch Ambrace juga soft-touch yang dibawah juga soft-touch full soft-touch satu door trim di belakang juga auto ada speaker ambien light yang jadi kedip merah-merah kalau lagi dibuka serta botol holder sama door pocket lampu di pintu ini ngumpet di bawah ya serta ada cat lock sini model kunci Hai enggak ada sulit plat di belakang headrest bisa dimajumundurin dari tombol samping begitu juga yang sisi driver kita coba masuk di belakang ada ambien light ya ini ada saja jaringan juga seat back pocket tetap triple zone di sini di belakang bisa setu darah sendiri-sendiri tapi fans bednya ikut depan yang gabung depan yang sendiri-sendiri suhu sama semburan mesti buka-tutup juga ya sini ada dua buah USB-C masih ada tonjolan di belakang kursi driver juga ada seat back pocket model jaring ini tampilan dari dashboard sama center konsol nah itu di atas ini ada lampu sama ambient light yang roti dari atas hand game mode retract dengan hook kanan dan kiri ada hook-nya lengkap seat belt rapi ditutup cover ya headrest tiga-tiganya adjustable dan akhirnya 320i dapat armrest dengan akomodasi dua buah cup holder nah itu ini juga ada porsi 20-nya bisa di jepet sendiri jadi untuk meneru barang panjang bisa tembus sampai kabin ya atau penepang belakang mau ambil barang ke belakang jok juga isofix ini karena fix kita ukur aja ya berapa kerebahannya jadi disini dia tuker bahan 93,9 hampir 94 terajat ya karena ini ada sedikit lembar supportnya juga lihat lewat door trim sekarang kita lihat keluar pelipatan dari dalam bagasi ini headrest tangan juga bisa diatur serta di belakang dia ada top-tator dari isofix penumpang tengah juga seat beltnya tiga titik rem belakang disini cakram juga tentunya di atas ada antena shaft fin hand-on stoplamp sama rear defogger dibelakangnya udah ga ada speaker lagi ya nah itu bmw-light carpet-nya di belakang desain stoplampnya LED bar misalnya juga LED di belakang ada 6 corner sensor lengkap serta reflektor lampu-lightnya 2 ya kiri sama kanan tampilannya untuk kaki-kaki kamera muncul sudah ada serta lampu plat nomor dia juga sudah power tailgate tapi belum di IPDI jadi belum aktif sini untuk tombolnya untuk menutup secara aktris ada tempat taruh segitiga disini rangka rapi tutup cover ya kiri ada tempat penyimpanan model jaring serta laci penyimpanan terbuka ada gantungan ini untuk lipat kursi di depan ada lampu bagasi ini untuk kursi 40 nya nah di kanan sini juga ada tempat penyimpanan model jaring serta power outlet kalau mau pakai mesin penyimpanan sudah tebuk kecil bersih-bersih bahwa sudah tidak ada tempat penyimpanan apa-apa lagi ya nutupnya bisa dari sini tapi karena belum diaktifin nutupnya manual ini pesannya 320i ini tampilannya dari belakang secara overall nah itu untuk tanki ada pesannya minus round 91 rekomendasi round 95 ini kursusnya juga bisa ditaruh jadi waktu mengisi lampu airan akhirnya melukai bodi di belakang ini sama ya ini untuk lipatan memang belum ada pegasnya jadi harus lipat sendiri kembali ke depan kita coba mati semuanya kita masuk ke sini hasrat ya ini tampilan dari kabin belakang kondisi bangku terlipat kondisi maksimal buat semangat barang kita coba fitur di kuncinya ketika dibuka tombol unlocknya ditahan dia bisa buka semua kaca ya dan span juga bisa otomatis terbuka kalau ada sunroof ya buka sunroof ini belakang gak kebuka karena belum di PDI harusnya kebuka semua ketika tombol locknya ditahan kalau tombol BMW ditekan sebaliknya sepion tertutup semua kaca naik begitu juga yang di belakang seharusnya begitu dia sudah comfort access jadi sudah klik sensor tinggal kunci kita bawa ayunkan di tengah tombol simbol BMW maka dia akan terbuka juga begitu juga dari tombol di remote dia bisa buka bagasi dan bisa buka tutup tapi harus ditahan kalau gak dia macet ini belum di PDI ya makanya harus manual semua itu BMW light carpetnya oke terima kasih sudah menonton video saya mengenai BMW 320i trim sport untuk harga dan nomor telepon kotak maratin nanti bisa dicek di kolom description pian pian